Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Kalbar melaksanakan donor darah masal dan cek gula darah di kantor Palang Merah Indonesia, Kota Pontianak. Kegiatan ini sekaligus bagian dari rangkaian milat ke-55 tahun Kahmi. Ditargetkan sebanyak 200 kantong darah bisa terkumpul dan dapat membantu ketersediaan stok darah di Kota Pontianak. Sebagai bentuk apresiasi bagi pendonor, Kahmi memberi bingkisan serta beras premium sebesar 5 kg. Hal ini juga dilakukan untuk membantu meringankan beban masyarakat akibat pandemi COVID-19. Itu adalah wujud kemudian kita terhadap konsumsi kita terhadap pembangunan, pertama di bidang kesehatan karena memang sering kita dengar keterbatasan darah sementara yang memerlukan banyak. Maka kita hari ini coba untuk menghadirkan pendonor dengan target 200 kantong darah, 200 orang. Kemudian juga mereka yang hari ini hadir untuk pendonor kita ada bingkisan beras premium sebanyak 5 kg. Palang Merah Indonesia Pontianak mengapresiasi giat donor darah masal ini sebab stok darah untuk Pontianak sangat diperlukan. Berhari, setidaknya dibutuhkan 150 kantong darah. Jadi dibutuhkan biasanya sekitar 150-an untuk kota Pontianak ya. Tetapi kalau berlebih kita akan juga biasanya memberikan bantuan untuk beberapa kabupaten-kota yang terdekat. Kita sudah biasa dengan kuburaya, mempawah, si kawang kita sering membantu. Deddy, salah seorang warga yang ikut dalam kegiatan ini mengaku bersyukur mendapat beras setelah mendonor. Ia juga mengatakan memang rutin mendonorkan darah untuk kesehatan. Kalau donor pertama kali saya, waktu itu simpah. Kenapa sih bang mau ikut donor terus nih, jadi pendonor rutin? Karena menurut saya ini bagus untuk kesehatan, pertama. Karena semenjak saya donor sih, saya rasa itu jarang sakit gitu. Nah, jarang sakit sama yang untuk membantulah gitu. Barang-barang darah gitu ya. Bang, ini donor dapat beras nih pernah atau pertama kali nih bang? Dulu pernah, pernah 10 kali dapat. Yang ini, alhamdulillah dapat lagi. Gimana bang komentarnya bisa dapat beras nih bang? Alhamdulillah, bersyukur sekali dikasih beras gitu ya. Maka gila lagi kan. Wakil Ketua Bidang Yankes dan Transpursi UTD PMI Kota Pontianak menyatakan donor darah memang baik untuk kesehatan karena dapat mendorong pembentukan sel-sel baru dan meningkatkan daya tahan tubuh. Anugra Ignesia, Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.